Intro Kehidupan Giselle Anathasia alias Giselle memang penuh dengan sorotan Apalagi sejak semakin aktif bermain TikTok Video-videonya kala Giselle bergoyang terus mendapat perhatian Belakangan ini Giselle memang terlihat sering membagikan video goyangannya di aplikasi tersebut Seperti belum lama ini, saat Giselle membagikan video tak biasa Dia menyebut goyangan itu adalah goyangan yang paling enak Video goyangan tersebut diunggah pada 10 Oktober 2021 lalu Berdurasi 13 detik, Giselle kalah tampak menggunakan tersir berwarna kuning Di bagian belakangnya tertulis-tulisan sebuah produk nasi goreng yang sedang di endorsenya Tersir itu ia padukan dengan rok panjang hitam bermotif Apalagi tersir tersebut, ia ikat hingga bentuk tubuhnya semakin terlihat Awalnya Giselle melakukan goyangan dengan belakang kamera Ia menggoyangkan tenggangnya serta bundaknya Gerakannya begitu enerjik Sampai-sampai rambutnya yang dikunci kuda tersebut ikut bergerak-gerak Ibunda gembita Nora Martin tersebut juga menggoyangkan kedua jempolnya Seperti sedang menikmati lagu dangdut Kepalanya bahkan ikut bergoyang-goyang menyamai goyangan pinggangnya Selama video, langsung Giselle terus melakukan goyangan sembari tak hentinya menempilkan raut senyuman Tak ayal Video tersebut telah disaksikan lebih dari 1 juta warganet Sayangnya mantan kekasih Wijaya Saputra alias Wijin tersebut telah menanaktifkan kolom komentar Sehingga tak ada warganet yang langsung bisa memberikan reaksi Diketahui asmara antara Giselle dan Wijin ini telah berakhir Kabar tersebut diperkuat dengan postingan Instagram keduanya yang sama-sama mengisyaratkan kegaulan Tak hanya itu, Giselle akhirnya buka suara mengenai hubungan dengan Wijin Ia mengaku bahwa dirinya dan Wijin sudah tak bersama lagi Menghindari sebagai spekulasi dari warganet terkait hubungannya Giselle memiliki untuk mengekspos ke Instagram Ibunda Gembita Nora Martin itu menjabarkan alasan akhirnya mengumumkan soal hubungan asmaranya yang kandas Giselle juga membantah dirinya sengaja mengumumkan hanya untuk jadi sorotan publik Terima kasih telah menonton!